assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di arsyada channel channel yang adminnya masih belajar namun dengan subscriber yang cerdas dan mempesona sebuah video masih kelanjutan dari video yang kemarin sini ada tutorial cara melepas cover fr lower dan cover under di sepeda motor Honda biter baru tahun 2020 dan untuk melakukan pekerjaan ini kita siapkan alat-alatnya ada alat kunci t-10 obeng plus sedang dan hindi remover jika diperlukan Hai baik teman-teman sekarang kita langsung ke tutorialnya untuk melepas cover fr lower kita terlebih dahulu akan melepas cover under nya dan untuk cover under ini ada beberapa baut yang harus kita lepas diantaranya yang pertama kita akan melepas baut 10 dengan menggunakan kunci t-10 letak bautnya di sini teman-teman ada satu buah baut 10 kemudian kita mundur sedikit ke belakang untuk melepas satu buah baut 10 letaknya di bawah atau dekat dengan pustep belakang kemudian setelah kedua buah baut ini sudah kita lepas untuk pelepasan cover under nya sedikit agak susah teman-teman kalau cover ditarik belum bisa langsung lepas teman-teman jadi mungkin dari ujung dari belakang itu nanti kita tarik sedikit dan sambil kita tarik ke luar nanti akan terlepas setelah cover under bagian kanan sudah berhasil kita lepas seperti ini teman-teman nanti teman-teman bisa melihat bagian dalam atau bagian rangkanya dari sini juga mungkin teman-teman bisa melihat untuk klip baut step floor nya dimana untuk baut step floor bagian belakang itu menggunakan klip berbeda pada dengan dua buah baut yang ada di depan itu dudukan bautnya langsung ke rangka jadi barangkali teman-teman mengalami susah untuk melepas kedua buah baut step floor yang ada di bagian belakang ketika baut digendorkan ternyata yang muter adalah klip bautnya teman-teman dan klip tersebut tertutup oleh cover under walaupun saya belum pernah mencoba untuk menahan klip baut tersebut melalui dibukanya cover under ini tapi sepertinya sepertinya sih mungkin bisa teman-teman kalau memang nanti tidak bisa mungkin saya akan update untuk info selanjutnya setelah cover under untuk sebelah kanan sudah kita lepas seperti ini nanti ada satu buah baut cun yang harus kita lepas juga baut cunnya berwarna putih teman-teman lepas satu buah baut ini dan kita geser sedikit ke atas di sini ada satu buah baut baut lagi yang harus kita lepas sekalian teman-teman dan mungkin untuk gambarnya berbeda dengan tadi posisi cover undernya sudah terlepas intinya baut ini yang harus kita lepas ketika akan melepas cover fr lower nya kemudian kita naik ke atas temen-temen kita lepas dua buah baut bumper klip satu dari bawah dan satunya ada di atas lepas kedua buah baut bumper klipnya kita pindah dulu ke sebelah kiri kita awali dengan melepas satu buah baut yang berada di dekat pustep belakang ada satu buah baut di sini kita maju ke depan untuk melepas baut 10 dengan menggunakan kunci t10 setelah kedua buah baut kita lepas kita keluarkan atau kita lepas cover undernya caranya sama seperti yang tadi sebelah kanan cover under pun bisa kita lepas dan selanjutnya kita akan melepas cover fr lower Hai lepas satu buah baut yang ada di atas sini teman-teman dan satu buah baut yang berwarna putih kemudian kita maju ke depan kita lepas dua buah baut bumper klip satu ada di bawah dan satunya ada di atas kemudian kita lepaskan cover fr lowernya caranya seperti ini teman-teman lepaskan bagian bawah cover terlebih dahulu dan kemudian bagian atas covernya kita pindah ke sebelah kanan teman-teman caranya sama seperti tadi yang di sebelah kiri lepaskan cover bagian bawah terlebih dahulu kemudian naik ke atas untuk melepaskan bagian cover yang paling ujung teman-teman bisa melihat posisi kabel bodinya untuk kabel bodi sudah ada pelindungnya jadi untuk kabel bodinya ini sudah tertutup oleh pelindung plastik yang seperti pipa temen-temen sekarang kita akan memasang kembali untuk cover fr lowernya temen-temen untuk memasang cover fr lower perhatikan untuk bagian tonjolan yang ada di cover inner agar masuk ke lubang yang ada di bagian cover fr lower di bagian cover cover fr lowernya itu ada lubangnya dan di bagian cover innernya itu ada tonjolannya temen-temen lubangnya seperti ini dan tonjolannya juga seperti ini kita masukkan seperti ini temen-temen nah kalau sudah masuk baru bagian depannya juga kita masukkan kemudian terapkan cover fr nya nanti biasanya di sini di bagian ini itu belum masuk temen-temen tinggal unggit bagian cover innernya masukkan sisi cover fr nya selanjutnya setelah cover sudah berhasil kita pasang cek untuk bagian cover yang ada di depan atas pastikan sudah masuk juga lalu pasang satu buah baut yang berada di sini temen-temen kemudian jangan lupa ada satu buah baut yang berwarna putih jangan sampai ketuker pasang baut yang berwarna putih ini kalau baut yang berwarna putih biasanya baut yang ada di balik cover atau ketutup cover kemudian pasang dua buah baut bumper clip yang tadi sudah kita lepas letaknya ada di bawah dan atas baik lanjut lagi temen-temen kita pindah ke sisi sebelah kanan sepeda motor caranya sama seperti yang tadi luruskan dan masukkan untuk bagian tonjolan ke lubangnya kemudian baru memasukkan Hai tonjolan yang ada di cover fr nya pastikan di bagian atas depan cover fr lower sudah terpasang sempurna kemudian pasang kembali untuk dua buah baut pamper clipnya mundur sedikit ke belakang untuk memasang satu buah baut yang berada di bawah sini temen-temen kemudian turun sedikit untuk memasang baut yang berwarna putih oke sekarang lanjut lagi temen-temen kita pasang cover under nya masukkan dari sisi sebelah kiri di lubang yang dapatnya standar samping secara pemasangannya temen-temen luruskan untuk pengunci dari covernya kemudian setelah lurus dorong ke depan seperti ini temen-temen tinggal dorong ke depan kemudian setelah cover sudah dipastikan masuk pasang satu buah baut yang berada di belakang di dekatnya puste belakang dan satu buah baut 10 baik kita pindah lagi ke sisi sebelah kanan untuk memasang sisi bagian cover under nya masukkan dan luruskan pengunci covernya temen-temen seperti ini kemudian tinggal dorong ke depan pasang baut 10 yang tadi sudah kita lepas pastikan bagian bawahnya pertemuan dari cover under dan cover fr lower nya sudah rapat temen-temen dan yang terakhir pasang satu buah baut yang berada di belakang dekatnya puste belakang dan selesai oke temen-temen demikian video saya kali ini semoga ada manfaatnya buat kita semua saya ucapkan dan banyak terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati